Kalangan DPRD Ngawi dibuat geram dengan sejumlah infrastruktur atau bangunan yang tidak termanfaatkan dengan baik, meskipun telah diselesaikan pembangunannya. Hal tersebut seolah perangkat daerah hanya mampu melakukan perencanaan dan menyerap anggaran tanpa bisa memanfaatkan hasil pembangunan dengan baik. Komisi 3 DPRD Ngawi soroti Galeri Industri Kayu milik Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja, DPTK Ngawi. Galeri Industri Kayu yang berada di Kecamatan Kedunggalar tersebut menurut wakil rakyat masih belum maksimal dalam pemanfaatannya, khususnya dalam hal pengelolaan maupun pengoperasian Galeri Industri Kayu. Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Ngawi Yuwono Kartiko Mendesak, bangunan infrastruktur yang sudah jadi harus segera dimanfaatkan. Pendirian Pusat Promosi Industri Kayu dengan nilai kontrak 473 juta rupiah dari APBD tahun 2021 itu harus maksimal. Sebab Galeri Industri Kayu itu diharapkan bisa menjadi pusat untuk memamerkan hasil produksi industri kayu di Ngawi. Sehingga industri kayu di Ngawi semakin banyak dikenal orang, terlebih lokasi galeri yang berada di pinggir Jalan Ngawi Solo. Harapan saya infrastruktur itu bisa terjaga, bisa dimanfaat, dan bermanfaat seperti apa yang diprogramkan oleh kementerian. Itu kan program kementerian ya, meskipun secara fisik ternyata anggarannya kita yang mendanai. Saya mewarning kepada Dinas, Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan Tenaga Kerja itu untuk segera memeriksa sekaligus segera memanfaatkan itu dengan melakukan kerjasama pada paguyupan atau komunitas yang ada di sentra industri pengelangkai. Pak, kalau soal lokasinya sendiri, kalau di sana, itu strategis atau tidak? Menurut saya sudah pas, karena di sana sudah banyak pengrajin kayu yang berduung di sini di sana. Itu sudah tepat, artinya di situ nanti bisa untuk dibuat display atau workshop para pelaku pengrajin ulan kayu di situ. Sehingga ke tempat, tidak salah, jadi artinya manfaat dari infrasus turun itu bisa dimaksimalkan. Yuwono mendesak dari DPPT Kangawi harus segera bekerjasama dengan paguyupan dari komunitas industri pengelangkai agar lebih maksimal. Tidak hanya beroperasi di hari Senin sampai Jumat saja, namun bisa full 7 hari. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!